Artis Warkop DKI ini ditangkap polisi karena narkoba. Beredar foto aktor film Warkop DKI ditangkap akibat penyalahgunaan narkoba. Ia dibekuk bersama istri, Mika Amalia. Belum diketahui jenis narkoba apa yang digunakan Tora Sudiro dan Mika. Penyidik hingga saat ini masih mendalami kasus tersebut. Sebelumnya, Anda harap klik tombol subscribe dahulu di bawah tersebut. Pasangan artis Tora Sudiro dan Mika Amalia ditangkap polisi ditangkap di kediamannya di kawasan. Ciputat, polisi menyita 30 butir dumolid dari rumah Tora dan Mika. Tiga strip dumolid kita amankan. Satu strip ada 10 butir jadi 30 butir. Kata kasat narkoba Polres Jakarta Selatan Kompol Vivik Cangkung. Vivik mengatakan penangkapan pasangan artis itu setelah dilakukan pengembangan dari seseorang. Yang ditangkap sebelumnya, yaitu kan obat tidak dijual bebas katanya. Dumolid merupakan merek dagang bagi nitrazolam. Nitrazolam ini adalah obat yang masuk ke dalam golongan benzodiazepine. Dimana dimanfaatkan dalam mengatasi gangguan tidur, ansitas berat, serta gangguan panik. Jika seseorang hendak membeli obat yang masuk ke dalam golongan benzodiazepine membutuhkan resep. Dokter, tidak dijual bebas. Karena jenis obat ini dapat menyebabkan tingkat kecanduan tinggi. Jadi harus digunakan dengan ekstra hati-hati. Dumolid juga termasuk kategori obat penenang. Terima kasih telah menonton video informasi ini. Jangan lupa untuk subscribe guna update informasi selanjutnya. Hanya di klik subscribe.